Hendra Supriyatna alias Indra, 38 tahun, tega membunuh Hilda, istri sirinya yang sedang hamil 9 bulan, kemudian mengubur jasadnya di Taman Kota Tol Jagorawi, Kejamatan Makassar oleh Indra pada 3 April 2019. Sebelum dibunuh, Hilda Hidayah, 22 tahun, sempat mengungkapkan kisah pilunya selama menjalin hubungan dengan suami sirinya lewat buku diari. Ia menuliskan kecurigaannya merasa dipelet oleh Indra hingga jadi korban. Kanit Reskrip Polsek Makassar Ibtu Mohamad Zain mengatakan dalam buku diari itu tertulis rangkaian cerita sejak Hilda berpacaran hingga hamil 9 bulan. Dikutip dari Tribun Jakarta, pada buku diari yang ditemukan di kontrakan kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, tertulis bahwa korban heran dengan perasaannya terhadap Indra. Bahkan rasa janggal itu mulai muncul sejak Hilda menjadi pegawai warung makan kakak iparnya di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, tempat ia mengenal Indra. Ia heran kenapa bisa jatuh cinta dengan Indra yang ia ketahui sudah berkeluarga. Zain menuturkan sangkaan dipelet Indra pun sempat disampaikan Hilda secara langsung kepada sang ibu yang tinggal di Kampung Halaman. Kakak ipar Hilda, Harum, 33 tahun, selaku pemilik warung makan di Terminal Kampung Rambutan, tempat Hilda sempat bekerja jadi pegawai pun, membenarkan terkait sangkaan Indra memelet adik iparnya hingga jatuh cinta. Mendengar curhatan Hilda, kala itu Harum hanya bisa menyarankan agar Hilda segera berhenti menjalin hubungan asmara dengan Indra. Nahas petaka terjadi, Hilda dibunuh dalam bus yang dikemundikan Indra setelah bertengkar karena meminta hubungan diresmikan secara hukum negara. Jaset Hilda ditemukan pada 7 April 2019 di Taman Kota Toljagorawi dalam keadaan membusuk, sehingga identifikasi secara wajah sudah tak memungkinkan. Butuh nyaris 2 tahun sampai akhirnya, kasus pembunuhan Hilda terungkap pada 14 Desember 2020 berujung penangkapan Indra. Pelaku dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Jumto Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Jumto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!